Intro Ini adalah movie dari seri TV Sherlock Movie ini berjudul Sherlock the Unbelievable Pride Film ini dirilis sebelum menyambut season terakhir seri Sherlock ini Berlatar Inggris era Victoria tepatnya tahun 1895 Menceritakan salah satu kasus yang pernah ditangani Sherlock Holmes dan John Watson di zaman itu Mula-mula kita akan melihat settingan yang sama dengan episode pertama Sherlock season 1 Yakni saat pertama kali Holmes dan Watson pertama kali bertemu menggunakan novel Sherlock Pertama kali karya Sir Arthur Conan Doyle, A Study in Scarlet Perlu diketahui latar Inggris era Victoria ini menyesuaikan dengan novel asli Sherlock Holmes Karya Sir Arthur Conan Doyle Tapi bedanya akan dicampur aduk dengan versi original series TV Sherlock Itu karena The Unbelievable Pride Ini mengambil kutipan dari novel Sherlock Holmes yang berjudul The Adventures of Musgrave Trail Dimana Sherlock membuka-buka buku kasusnya yang pernah dia tangani Karena kasus ini tidak diceritakan secara detail Melalui kutipan itu The Abominable Bride dibuat untuk menyatukan nuansa Holmes modern ke dalam Holmes era Victoria Kasus tersebut adalah pengantin wanita bernama Emilia Ricoletti Yang bunuh diri dengan menembakkan senjata ke mulutnya Tapi bangkit kembali, membunuh suaminya Holmes dan Watson pun menuju kamar mayat dimana Emilia Ricoletti diikat dengan rantai Karena takut bangkit lagi Dan semakin menjadi misteri ketika ada tulisan You yang ditulis dengan darah Dimana darah itu berasal dari tangan Emilia Padahal, petugas yang menjaga kamar mayat yakin tulisan itu tidak ada sebelumnya Kasus ini cukup menguras Holmes hingga berbulan-bulan untuk memecahkannya Sampailah Holmes dan Watson menemui Mycroft sang kakak Cheryl Holmes Mycroft di versi ini berpenampilan gendut sama dengan novel asli Cheryl Holmes Di sini Mycroft menyuruh sang adik untuk menangani sebuah kasus lainnya Dari klien bernama Lady Germenail Esoknya datanglah sang klien di kediaman Holmes Sang klien menceritakan bahwa suaminya diteror oleh seseorang berbaju pengantin Dimana sang istri pun melihatnya juga Karena kasus ini berhubungan, Holmes dan Watson segera menuju rumah Germenail Suaminya istri ini disuruh Holmes untuk tidur di kamar terpisah agar bisa menangkap pelaku Sedangkan Holmes dan Watson berjaga di luar Malam pun tiba Holmes dan Watson betul-betul bertemu hantu pengantin itu dan langsung mengejarnya Karena sisi rumah terkunci atas saran Holmes Mereka berdua harus memecahkan jendela untuk masuk Holmes berhenti memerisa sedangkan Watson menjaga satu-satunya pintu keluar Yakni jendela yang mereka pecahkan Namun sayang, suami dari Lady Germenail ditemukan Holmes sudah tidak bernyawa dengan tusukan di badannya Watson yang berjaga di dekat jendela antara berani dan takut Diperlihatkanlah hantu pengantin itu muncul di belakangnya Watson kabur dan bertemu Holmes Watson yakin melihat hantu sedangkan Holmes kekeh bawah itu bukan hantu Kemudian cek TKP pun dilaksanakan Lestrade berkata bahwa pembunuh meninggalkan catatan di benda yang menusuk korban Holmes bingung padahal tidak ada catatan karena dia yang pertama ada di terapi melihat Hanyalah senjata tanpa ada catatan Tapi setelah di cek Holmes Ternyata ada catatan yang bertuliskan Miss Me Disinilah pikiran Holmes mulai berguncang Seakan memberitahu kalau situasi ini tidak nyata Karena jika melihat di akhir episode season 3 Video merarti muncul juga mengucapkan kata Miss Me Sepulangnya Holmes melihat ala suntik Untuk info, Charles Holmes selalu menggunakan kokain Karena dia berpendapat kokain bisa meningkatkan pikirannya Setelah melihat ala suntik itu Seketika muncullah berarti Mereka berdua pun beradu argumen Lalu scene pun berpindah ke masa kini Gimana pesawat Holmes turun kembali ke Inggris Melanjutkan episode terakhir season 3 Ternyata itu adalah mimpi dari Charles Holmes versi modern Watson, Mary, dan Michael Jobs jelas bingung dengan Holmes karena dia ingin kembali ke kasus tadi Padahal itu cuma mimpi Tapi anehnya kasus Emilia Rekulit yang dimimpikan Holmes modern memang ada Tapi statusnya tidak terpecahkan Selagi saling bacot antara mereka berempat Holmes tiba-tiba kembali lagi ke dirinya versi 1895 Yang terbangun dari tidur setelah menggunakan kokain tadi Disitu juga ada Watson yang kesal dengan Holmes Yang selalu menggunakan kokain untuk meningkatkan pikiran Kemudian datanglah sebuah surat ke Holmes dari istri Watson, Mary Yang menyuruh Holmes datang ke sebuah gereja tidak terpakai Ketika sampai, Watson tidak tahu kalau istrinya ditugaskan oleh Michael Sebagai mata-mata sekaligus membantu Cheryl Holmes Kemudian Mary menunjukkan ada sebuah perkumpulan rahasia di gereja ini Di mana isinya adalah para wanita Mereka bertiga pun langsung menemui perkumpulan yang tertutup kostum itu Holmes selalu melakukan reduksi tentang kasus hantu pengantin ini Bahwa perkumpulan inilah yang membantu Emilia Saat proses Emilia bunuh diri Dia memegang dua senjata Di mana senjata satunya mengarah ke bawah Dan satunya lagi mengarah ke mulut Dan yang ditembakkan oleh Emilia adalah senjata yang mengarah ke bawah Seolah-olah senjata yang mengarah ke mulutnya lah yang bersuara Lalu dia terbaring dan digantikan orang yang mirip dengan Emilia yang berbaring di sana Malamnya dia muncul untuk membunuh suaminya seolah sang pengantin yang bangkit dari kematian Tapi semua itu butuh pengorbanan Emilia meminta untuk ditembak persis seperti dia bunuh diri Untuk mengecoh polisi sampai Holmes pun yakin Yang mereka temui di kamar mayat sebelumnya memang dia Tujuan semua ini hanya satu Menebar ketakutan ke para laki-laki yang berlaku kejam kepada perempuan Karena di zaman itu perempuan masih dianggap sebelah mata sekalipun sudah dijadikan istri Dan untuk kasus kerminil Holmes tahu bahwa istrinya sendirilah yang membunuh suaminya Tapi ketika Holmes menyuruh lady kerminil yang masih menutup mukanya dengan pakaian pengantin untuk dibuka Ternyata dibalik pakaian itu adalah Moriarty Seketika pandangan Holmes goyang kembali dan kembali lagi ke Holmes modern yang terbaring di rumah sakit Holmes pun langsung menanyakan kuburan Emilia Rokeliti untuk menggalinya Entah apa tujuannya Setelah digali dan membuka peti mayat Emilia Holmes masih menggalih lagi lebih dalam Tapi saat Holmes menggali Terdengar suara aneh Dan mayat Emilia yang sudah tulang belulang itu bangkit dan menimpa Holmes Saat itu juga lah Scene berubah ke Holmes versi 18.95 Di posisi terbaring Di air terjun Reckombard Dimana ini adalah perkelahian terakhir Holmes dan Moriarty Mereka pun adu baku hantam Tapi disitu muncul Watson menodongkan senjata Moriarty yang berlutut ditendang Watson dan jatuh ke jurang Disini Watson pun tahu kalau Holmes yang dia lihat adalah Holmes yang modern Agar mengikuti seperti jalur asli novelnya Holmes pun memilih terjun untuk bisa bangun dari mimpinya Dan betul Holmes pun terbangun dan rupanya dia masih di pesawat Film ini pun ditutup dengan Holmes versi 18.95 yang bercerita kembali Bagaimana dirinya di versi lain kepada Watson Dan film ini pun selesai Oke itu tadi adalah alur cerita dari Sherlock The Abominable Pride Kesimpulan dari film ini adalah Di akhir episode season 3 dengan munculnya video Moriarty Holmes mungkin mencari jawaban apakah Moriarty masih hidup atau tidak Ini merujuk dialog Sherlock dan Watson di seri Sherlock ini Terkadang untuk menyelesaikan kasus harus menyelesaikan kasus lainnya Intinya untuk menemukan jawaban apakah Moriarty mati atau tidak Holmes menyusuri Mind Palace-nya ditambah dengan pengaruh kokainya yang berlebihan saat menghadapi Magnussen Sehingga dia bisa terbawah jauh sampai ke tahun 1895 Dan Holmes harus menyelesaikan kasus yang sama Yakni Emilia Recoletti Yang sama-sama menembakkan senjata ke dalam mulut Persis seperti Moriarty Pada dasarnya tidak ada yang bisa hidup setelah peluru menembus kepala Maka itu setelah Holmes selesai bermimpi Mengatakan kepada Watson kalau Moriarty sudah mati Hanya saja ada orang yang mungkin melanjutkan dia untuk berhadapan dengan Sherlock Holmes menggunakan video Moriarty Jadi besar kemungkinan season 4 Sherlock Holmes tidak akan berurusan dengan Moriarty lagi Melainkan orang lain yang menggunakan dia Oke saya rasa cukup dan saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!